Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di aplikasi Firman online store, lokasi gue bintang 5 pada saat live streaming di Youtube-nya Firman Indonesia TV. Setiap hari Senin jam 7 malam. Tema lomba-nya adalah keluarga. Jadi gue mau ceritanya. Gue nih hidup di keluarga yang harmonis. Tapi semenjak pandemi, gue gak disenengin sama keluarga gue. Kenapa? Karena gue menganggap pandemi ini santai aja. Gue masih nongkrong, gue masih minum anggur merah segelas rame-rame. Ini gara-gara gue santai, nih bapak gue tiap hari kerjanya apa? Nge-WA gue. Nge-WA berita-berita yang makutin dah. Jumlah orang meninggal berapa? Rumah sakit peluh. Oksigen langka. Padahal oksigen tinggal mangat doang. Bukan gak langka itu, ya. Bahkan adik gue, adik gue tuh sebel sama gue. Kenapa? Karena selama 18 bulan pandemi ini, gue gak kena-kena. Sedangkan dia yang tak trokes. Kena. Ya gue gak tau ya, gue gak kena mungkin gue. Umat pilihan ya, kan. Atau jangan-jangan gue aslinya orang Yahudi. Ya gak bakal hancur walaupun di bom kayak apaan tau, ya kan. Mungkin aja ya. Tuh dia tuh. Tapi gue iri juga sama adik gue nih. Adik gue positif covid. Dia bisa pamer di Instagram. Pamer kalau dia positif. Ya dia bisa pamer kayak Coki. Dia bisa pamer kayak MDCL. Dia bisa pamer kayak siapa itu? Aktor laga yang cuma jago berantem di film doang. Iko Wise. Ya sedangkan gue gak bisa pamer. Kayak gue negatif mulu, ya kan. Adik gue gara-gara pamer di Instagram. Followernya nambah. Sedangkan gue selama pandemi, follower gue cuma nambah satu. Itu pun juga firman Indonesia. Ya kan. Follow gue gara-gara lombak. Bukan gue positif. Jadi nih, gue ngerasain juga. Keluarga gue sekarang di tahap gak nganggep gue. Kenapa? Karena waktu ada acara vaksin di gereja, gue kagak diajak. Ini kayak keluarga gue mau sehat sendirian, ya kan. Di sini gue dianggap apa, gitu. Ini kayak gue berasa gue udah dianggap kayak Judas Iscario, tau gak? Ini kan Judas pengkhianat Yesus. Gue pengkhianat keluarga gue. Di sini gue rasanya mau masuk jadi tentara Romawi aja gue. Gue ganti keluarga gue, keluarga gue dah. Terima kasih. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, adri, adri, adri. Ini penampilan terbaik dia sih buat gue selama di ini. Lo tau gak? Dia tuh main diksinya dikit banget loh ini. Iya. Dan biasanya kadang kayak itu, komplainnya lebih besar daripada joke-nya. Kalau ini joke-nya lebih tinggi. Tapi di saat yang bersama kita bisa ngerasain bahwa anjir gue ditinggalin keluarga gue nih, gitu. Iya, yang bangsa gak diajak vaksin. Gak diajak vaksin. Bagus nih. Kalau dari, udah ada lagi? Ada aman-aman menurut gue. Aman, gue sih jujurnya gue seneng banget dia step up game-nya dia. Karena kayaknya kalau kemarin yang di eliminasi 6, dia bisa ikut kayak kemarin. Tapi kalau ini sih definitely dia akan aman sih. Aman, aman. Apa yang membuat penampilan dari Putra sendiri pada minggu ini berbeda dengan minggu-minggu lalu? Pertama, dia tidak, biasanya kan kalau awal-awal gitar lulu tobing nih. Biasanya gitu-gitu dia. Atau misalnya gelas apa nih, pake diksi-diksi. Ini enggak, ini pure keresahan. Ini pure keresahan gue lihat. Dimana dia sebel sama komen-komen netizen sotoy di Youtube. Gitu-gitu lah. Tapi gue ngerasa dia stand up nih di sini. Beneran stand up yang beda yang gue jarang ngeliat dari Putra. Dan mungkin ini juga bisa membuat bahwa emang Putra berhak mendapatkan juara tiga di season 1 ya? Yoi. Oke, kita lihat aja di season kedua ini apakah Putra berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara tiga di DISC ini?